Dalam konteks menerpak atau mengalahkan pikiran yang melanglang buana itu, lalu Antonius masuk lebih dalam lagi ke perdalaman Mesir menjadi seorang pertapa, seorang diri. Dalam renungan sepanjang hari ini, dua contoh dari hidup gereja kita menunjukkan kepada Anda untuk mengabih Tuhan dengan lebih sungguh. Perkara-perkara yang bersifat kebadanan ketubuhan mungkin bisa akan ditundukkan dengan yang namanya askese, matiraga, dan puasa. Tetapi perkara-perkara untuk menata pikiran, menata semua fantasi imajinasi yang liar adalah perkara yang sangat berat. Hanya bisa dilatih pelan-pelan dengan apa yang disebut penyerahan diri kepada Allah dan mohon rahmat bantuan Tuhan agar hidup kita berkembang sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kesusahan satu hari, cukup untuk satu hari. Tuhan yang menyertai adalah Tuhan yang setia. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah, Bapak dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Antonius. Antonius disebut sebagai perintis untuk hidup kerahipan atau hidup membiara. Sekitar abad ketiga, tinggal atau berasal dari daerah Mesir sekarang. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, mari kita awali perayaan Ekaristi pada awal pekan ini dengan pernyataan tobat. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, pada peringatan Santo Antonius Pertapa ini, maka bolehlah kita ingat apa yang disampaikan pada bagian terakhir dari bacaan Injil. Anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Pernyataan ini berhubungan dengan apa yang disebut pengamalan sabda Tuhan. Kita mendapat dua contoh pada pagi hari ini. Contoh yang pertama adalah kisah Saul yang ditolak dan contoh yang kedua adalah kisah dari Antonius Pertapa. Penolakan terhadap Saul terjadi karena ketika Saul menyebut dirinya aku sudah melaksanakan sabda Tuhan. Tapi Samuel tetap menuntutnya dengan berkata iya, perintahnya adalah membinasakan semuanya. Tetapi mengapa engkau menyisakan barang rampasan hewan ternak yang paling bagus untuk dirimu sendiri? Saul berkelit dengan dalihnya, bukan aku, itu rakyatku. Tetapi Samuel mengatakan sekali lagi, tanggung jawabmu itu. Lalu dalam dalihnya Saul berkata, sebetulnya hewan-hewan yang bagus itu nanti akan aku jadikan hewan untuk korban bakaran persembahan kepada Allah. Dalam bantahan itu, lalu Samuel berkata sekali lagi, perintah Tuhan adalah tetap untuk selama-lamanya. Kamu tidak melaksanakan perintah itu karena dalih yang berasal dari dirimu. Aneka macam alasan yang muncul dari caramu untuk berkelit dari masalah. Nah, Saul ditolak. Contoh yang kedua, Santo Antonius Pertapa ini, dikatakan bahwa sejak muda, ia dididik dirawat dalam keluarga Kristiani yang baik, dalam komunitas Kristen yang ada di Mesir. Dalam kisah Santo Antonius, yang dituliskan dalam buku itu, berkata begini, sejak masa mudanya tidak ada satu patah pun sabda Tuhan yang dibiarkan jatuh ke tanah. Dalam artian, Antonius selalu mencoba untuk mengingat semua sabda Tuhan yang ia dengarkan. Ketika ia sedih karena kematian orang tuanya, ia dalam renungan suatu kali masuk ke gereja mendengarkan sabda Tuhan yang berkata, kalau engkau ingin sempurna, pergilah, juallah harta bendamu, bagikanlah kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Maka, dalam kisah Santo Antonius, dikatakan pula, waktu itu ketika Antonius mendengar sabda Tuhan itu, segeralah ia keluar dari gereja, melaksanakannya dengan tepat, dan ia menjual seluruh warisan orang tuanya, tanah pertanian yang masih sangat produktif dan baik, lalu ia menyendiri di ujung desanya. Ia menyisakan sedikit untuk adik perempuannya, dalam proses untuk mendengarkan atau mengamalkan sabda Tuhan ini, suatu kali ia datang ke gereja kembali dan mendengarkan sabda Tuhan yang lain. Mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau khawatir dan cemas? Biarlah kesusahan satu hari, cukuplah untuk satu hari. Kutipan dari sabda bahagia Injil Matius. Lalu ketika mendengarkan sabda itu, Antonius segera pulang kembali ke rumahnya, ia menjual semuanya, lalu ia menitipkan adiknya ke komunitas Kristen, di mana ia berada. Ia mempercayakan pengasuhan adiknya, lalu ia pergi ke sebuah tanah pemakaman yang sepi. Dalam perjalanan rohaninya itu, ia menemukan bahwa perjuangan hidup rohani adalah perkara menyelesaikan masalah diri dan berdamai dengan semua yang ada dalam pikiran yang selalu berkecamu. Seseorang yang mencoba untuk mengikuti jalan Tuhan, yang mencoba untuk mengamalkan firman Tuhan, akan senantiasa ada dalam kesulitan kalau ia tidak selesai dengan dirinya. Dengan semua problem masalah kekhawatiran dan kecemasannya, dengan semua cita-cita yang tercapai dan cita-cita yang tidak tercapai. Kalau ia tidak mampu menyelesaikannya, maka godaan pikiran lebih berat daripada godaan menahan lapar, godaan untuk tidak berdoa, godaan untuk hidup yang sederhana. Karena semua godaan itu tidak lebih berat daripada ketika pikiran yang melanglang buana yang kesana kemari menerpa-menderah hidup manusia. Dalam konteks menerpa atau mengalahkan pikiran yang melanglang buana itu, lalu Antonius masuk lebih dalam lagi ke pedalaman Mesir menjadi seorang pertapa, seorang diri. Saudara Bapak-Ibu, dalam renungan sepanjang hari ini, dua contoh dari hidup gereja kita menunjukkan kepada Anda untuk mengabdi Tuhan dengan lebih sungguh. Perkara-perkara yang bersifat kebadanan ketubuhan mungkin bisa akan ditundukkan dengan yang namanya askese, mati raga, dan puasa. Tetapi perkara-perkara untuk menata pikiran, menata semua fantasi imajinasi yang liar adalah perkara yang sangat berat. Hanya bisa dilatih pelan-pelan dengan apa yang disebut penyerahan diri kepada Allah dan mohon rahmat bantuan Tuhan agar hidup kita berkembang sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kesusahan satu hari cukup untuk satu hari. Tuhan yang menyertai adalah Tuhan yang setia. Saudara Bapak-Ibu, semoga pengalaman dua tokoh hari ini dapat menjadi bahan renungan sepanjang hari. Amin. Jika kau ingin sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan ikutlah aku. Sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, semuanya dalam aktivitas sepanjang hari ini, senantiasa ada dalam berkat dan penyertaan Allah yang maha kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, Pranekaristi sudah selesai. Hiduplah dalam damai Tuhan.